Halo, diadakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal AKS KTM 10 tentang audit atas persediaan barang dagangan. Nah, nanti kita perintahnya disuruh untuk menyusun kertas kerja audit, terus habis itu usulan jurnal koreksinya, saldo akhir persediaan 31 Desember 2020, dan terus kita dikasih info bahwa setiap pembelian dan penjualan itu dikenakan PPN 10%. Nah, kita langsung aja ya ke informasi soalnya. Ini lebih mudah sih soalnya di sini kita nggak disuruh untuk nganalisis prosedur audit apa yang udah dilakuin kayak TM-TM sebelumnya. Nah, di sini informasinya ada suatu KAP Trump & Pekan yang sedang mendapatkan penunggasan audit atas laporan keuangan si klien PT Sejahtera. Periodenya berakhir 31 Desember 2020, terus habis itu di sini yang penting lagi, di neraca itu nilai persediaannya adalah, saldonya adalah Rp455.500.000, pencatatannya perpetual dan vivo, terus habis itu kita dikasih data nih, 1 Desember per 1 Desember 2020, yang ada di gudang kita itu apa aja nih data persediaannya, nih ada kode barangnya atau jenis barangnya itu apa aja, terus unitnya itu ada berapa, harga beli dan harga jualnya juga diketahui. Kita langsung aja ke informasi selanjutnya. Jadi, yang nomor 1, PT Sejahtera telah mencatat, si klien kita udah nyatet pembelian kredit, BDP, kodenya, yang kita beli adalah 100 baju, dan syarat pembeliannya adalah FOB destination. Ingat, kalau misalnya FOB destination, itu tuh pengakuannya, pengakuan transaksinya itu ketika barang udah diterima. Nah, kalau yang FOB, shipping point, itu tuh pengakuannya, pengakuan transaksinya itu tuh ketika barang udah dikirim. Nah, di sini karena FOB destination, berarti kan kita lihat tuh, barang diterimanya itu tanggal berapa? Barang diterima ketika tanggal 2 Januari 2021. Nah, si klien kita udah terlanjur mencatat pembelian kreditnya pada tanggal 28 Desember 2020. Berarti di sini kita perlu koreksi ya. Koreksi berapa? Yaitu tadi yang udah kita beli adalah 100 BDP tadi ya, 100 baju BDP, 100 dikaliin harga belinya, 400 ribu BDP, baju dewasa pria. Berarti 40 juta kan, total harga yang ada, harga transaksinya. Jurnal koreksinya, berarti kita tinggal membalik aja, yang sebelumnya udah dicatat perusahaan. Yang udah dicatat perusahaan kan, ketika kita mengakui pembelian inventory pada account payable, tapi di sini karena tadi ada PPN 10%, berarti ada value added tax in sejumlah 10% dikaliin harga belinya tadi adalah 40 juta. Berarti di sini koreksinya, kita hilangkan account payable-nya, berarti kita debit account payable 44 juta, terus kita hilangkan juga inventory-nya. Inventory-nya jadi kredit 40 juta. Selisihnya adalah PPN 10%. Oke, lanjut lagi ya. Tanggal 2, eh tanggal 2. Nomor 2, PT Sejahtera telah mencatat penjualan secara kredit. Nah, di sini penjualan ya. Penjualan secara kredit, BAL, kepada Tokopetria sebanyak 50 pasang. Nah, di sini aku asumsiin pasang itu sama aja kayak unit. Dia nyatotnya 29 Desember 2020, syarat FOB-nya adalah shipping point. Nah, berarti FOB shipping point transaksinya baru boleh diakuin ketika barangnya udah dikirim. Nah, dikirimnya berarti kan tadi 29 Desember 2020. Karena masih masuk periode 2020, berarti udah benar perusahaan untuk mengakui si penjualan tersebut. Berarti di sini kita nggak perlu adanya koreksi. Terus habis itu, lanjut lagi di nomor 3, dalam kartu persediaan pertiga 1 Desember 2020 terdapat barang konsinyasi dari toko adi berupa baju olahraga, sebanyak 80 baju. Nah, barang konsinyasi tersebut telah dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit utang tanpa PPN. Jadi di sini PPN-nya nggak ada, berarti si perusahaan itu di point nomor 3 ini ketika ada barang konsinyasi, itu tuh udah nyatet inventory pada account payable. Gini, sejumlah berapa? Sejumlah ini harga barang konsinyasnya, yaitu 80 dikali dengan BOR. BOR ini kan 200 ribu, berarti tinggal dikaliin, adalah 16 juta. Nah, di sini perlu adanya koreksi. Kenapa? Karena barang konsinyasi itu, hak miliknya adalah, punyanya si consignernya. Nah, kita kan sebagai si consigninya, sebagai pihak yang dititipin. Kita hanya menyalurkan aja, kita agennya doang. Nah, berarti di sini, kalau kita ingat-ingat di sini ya, di sini, hak kepemilikan tetap ada pada consignor sampai barang tersebut terjual. Kalau kita lihat ke jurnal-jurnalnya di sini, consignor sama consignee, di consignee ini ketika ada barang konsinyasi, baik dari pengiriman barang konsinyasinya, maksudnya barangnya dikirim ke gudang kita, sampai terjual, itu tuh nggak ada pencatatan adanya inventory yang nambah. Jadi, emang, apa ya, cuma perantara doang gitu loh. Si hak milik inventory-nya, itu tetap-tetap di consignernya, kayak gitu. Jadi, ini yang dinamakan, apa ya, emang si barangnya itu ada di gudang kita, di si consignenya, di klien kita. Barang tersebut eksis, ada gitu. Tapi, hak kepemilikannya, itu tetap punya si consignor. Right-nya itu ada di consignernya, kayak gitu. Nah, terus habis itu, di sini berarti kita perlu jurnal koleksi ya. Aku taruh di pare 2, pare 3, yaitu, dulunya karena udah mencatat inventory pada akun payable, 16 juta, harusnya belum ada pencatatan, jurnal seharusnya, no entry, berarti di sini, usulan jurnal koreksnya, tinggal kita balik aja. Akun payable-nya kita ilangin, inventory-nya kita ilangin. Akun payable debit, inventory-nya kita kredit, sejumlah 16 juta tanpa PPN. Terus habis itu, lanjut lagi ya, di nomor 4, PT Sejahtera telah mencatat, pembagian baju olahraga, kepada 40 pasang, eh, sebanyak 40 pasang, untuk sumbangan dan hadiah, kepada masyarakat, sekitar tanggal 27 Desember 2020. Oke, berarti di sini, yang info nomor 4, nggak perlu ada koreksi ya, karena, periodenya udah bener, tanggal 27 Desember 2020, pembagian baju, dan boleh diakuin. Nah, terus habis itu, yang nomor 5, pada akhir tahun, PT Sejahtera, bersama KAP Trump, itu tuh udah melakukan, pemeriksaan fisik baju. Nah, di sini. Jadi, kalau misalnya, apa sih, persediaan itu, yang paling penting itu adalah, cek fisiknya, gitu. Karena, apa ya, kita, bisa lihat completeness-nya, terus existence-nya, cut off-nya, itu tuh, dari cek fisiknya, gitu. Ditemukan baju rusak di sini, 10 baju BAP, dan 10 baju BDW, dan akan dimusnahkan. PT Sejahtera, belum membuat jurnal, penghapusan baju rusak, yang akan dimusnahkan. Nah, berarti kan di sini, karena akhir tahun ya, akhir tahun, berarti di sini kan, masih masuk periode 2020 dong, harusnya, ada pencatatan, tapi seperusahaan, ternyata belum mencatat, gitu. Berarti di sini, kita, perlu ada koreksi, yaitu, BAP sama BDW, sejumlah 10, tadi 10 unit. Kita, hitung dulu, 10 unit itu, yang si BAP, 350 ribu dikaliin 10, sama BDW-nya, 10 unit dikaliin harga belinya, adalah 700 ribu. Berarti, totalnya adalah 10 juta 500. Jurnal koreksinya, karena dulunya belum ada pencatatan, seharusnya kan ada pencatatan tuh, atas kerusakannya, atau penghabusan inventory-nya. Berarti inventory-nya kita kredit, debit-nya adalah loss on disposal of inventory, gitu. Atau loss on inventory juga gak apa-apa, terserah. Nah, ini jurnal koreksinya, sesuai sama jurnal yang seharusnya kita buat. Sejumlah berapa? 10 juta 500. gitu. Gitu. Oke. Udah ya, udah sampai nomor 5, jurnal koreksinya juga udah kita buat. Sekarang kita ke schedule pembantu dulu, karena schedule pembantu itu lebih dulu dikerjain daripada schedule utamanya, gitu. Karena pembantu itu membantu si schedule utama, gitu. Nah, sesuai formatnya ya. Formatnya kan kayak gini nih, schedule persediaan. Nanti ada penjelasan koreksinya sama kesimpulannya gimana, gitu. Oke, disini. Nah, aku besarin dulu. Nah, disini tinggal kita catat aja sesuai konde barangnya itu apa aja. Terus per 1 Desember 2020 kita tinggal kopikan dari yang informasi soal, ini BDP, terus habis itu unitnya per 1 Desember adalah 400, 150, 300, sampai 180 ini. ke schedule pembantunya. Terus, disini ada mutasi unitnya, yaitu kalau misalnya di, apa itu, di antara tanggal 1 Desember sampai 31 Desember ketika ada transaksi. Nah, disini mempengaruhi jumlah unitnya kan. Yang pertama, si BDP tadi ada 100 unit tambah. Nih, tadi kita kan melakukan pembelian nih, 100 unit. Ya kan? Nah, si perusahaan itu kan udah nyatet tuh. Ini kan si, ada per klien, ada per auditnya. Nah, si perusahaan tadi itu udah terlanjut nyatet. Berarti disini kan ada mutasi tambah 100. Padahal, seharusnya, itu tuh nggak boleh diakuin di periode tersebut. Harusnya baru diakuin pada tanggal 2 Januari 2021. Berarti disini per auditnya kita kurangin tuh 100. Maka saldo per kliennya itu 31 Desember adalah 500. Seharusnya itu tuh 400. Kita tulis di nomor 1 nih. Salah saji pada, ini ya, penjelasan koreksinya, koreksi itu bakal dilakukan atas salah saji pada pengakuan pembelian 100 unit inventory, kode BDP tadi, karena harusnya nggak boleh diakuin sejumlah 40 juta tadi. Berarti disini, tinggal kita kaliin, sesuai saldo audit itu adalah 400 ribu harga belinya dikaliin sama unit yang udah terkoreksi. Berarti 160 juta. Terus abis itu yang kode BAL, kode BAL itu kan nggak ada mutasi tambah sesuai klien tadi. Adanya BAL itu adalah penjualan disini. Ini tuh penjualan. Berarti kan penjualan itu mempengaruhinya mutasi kurang kan ke unitnya. Si per auditnya nggak ada koreksi disini, karena ya emang udah sesuai gitu. Oke, berarti disini 25 juta 100 dikaliin 250 ribu. Terus yang kode BOR itu tuh si perusahaan, sebenarnya disini kita bisa asumsiin sih, karena disini analisi soalnya, tadi aku ngasumsiin bahwa si tadi konsinyasinya itu adalah udah terjadi sebelum 1 Desember 2020 gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian mengasumsikan itu terletak di antara 1 Desember sampai 31 Desember, transasinya itu juga boleh aja gitu. Karena disini yang 63 nih, sebanyak 80 baju, itu tuh nggak ada keterangan transasinya tanggal berapa gitu. Jadi, tapi karena disini aku ngasumsiinnya itu tuh terjadi sebelum 1 Desember, berarti disini nggak mau pengaruhi ya yang 80. Tapi kalau kalian mau mengasumsikan yang tadi, yang kedua asumsik 2, itu boleh aja. Nanti efeknya ke totalnya sih. Nanti jadi beda gitu. Tapi disini aku asumsinya, transasinya sebelum 1 Desember. Berarti nggak ada mutasi tambah, terus ada mutasi kurang. 40 unit, 40 unit ini yang pembagian tadi, pembagian ke sekitar pabrik tadi loh, ke masyarakat sekitar pabrik, sejumlah 40 unit, berarti kan 8 juta ini. Nah, itu tuh kita kurangkan per kliennya. Nah, per auditnya itu nggak ada koreksi, karena udah benar. Jadi, disini yang 40 ini nggak ada koreksi, tapi ada koreksi yang funcinya sih, karena 80 unit itu nggak boleh dicatat oleh si perusahaan, karena hak miliknya punya si consigner. Berarti kita kurangkan 80 ini. Berarti sesuai audit, itu tuh harusnya 180, yaitu 260, 31 Desember ini dikurangin sama 80. Makanya per auditnya adalah 36 juta. Terus abis itu yang BDW, BDW ini nggak ada mutasi kurang atau mutasi tambah yang dicatat oleh perusahaan ya. Padahal itu tuh harusnya ada barang rusak di BDW yang belum dicatat 10 unit tadi. Berarti di sini tinggal kita kalikan, kita kurangkan si 10 unit, karena dihapuskan tadi. Begitupun juga dengan BAP. Berarti di sini koreksi yang udah kita lakukan, nomor 1 tadi kan, yang 100 inventory BDP belum bisa diakuin. Terus yang nomor 2, yang 80 inventory ini harus dikurangkan, karena belum bisa, belum, bukan belum bisa sih, belum, bukan belum bisa nih. Nggak boleh, tidak boleh diakui oleh si perusahaan sejumlah 16 juta, terus ada salah saji penghapusan 20 inventory yang BDW sama BAP. Kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas transaksi pembelian, menyimpulkan bahwa yang disajikan oleh peti sejahtera itu masih memerlukan beberapa koreksi. Terus abis itu kita ke skedule utamanya. Nah, skedule utamanya itu kan tinggal, itu kan, tinggal kita cantumin berapa sih inventory-nya gitu. Nah, inventory-nya itu tuh kan per kliennya, kalau kita menurut di skedule pembantu itu adalah 480 juta yang udah dicatat. Nah, tapi yang dianalisis soal itu adalah si 450 juta, 5 juta 500. Ini tuh tergantung dasar kalian sih. Kalau boleh, apa itu, boleh per skedule pembantunya, karena ini tuh kayak, apa ya, udah, udah kita lakuin analisis kan, bahwa emang yang dicatat perusahaan itu 480 juta. Tapi karena ini kesalahan soalnya emang kurang lengkap, jadi kalian boleh ngambil yang 455 juta tadi, atau 480 juta sesuai skedule pembantunya. Oke, terus si jurnal koreksinya itu apa aja? Ini tuh 66 juta 500, itu tuh sesuai sama jurnal koreksinya kita. Yang di sini. Kan ada inventory, kredit terus kan, 40 juta tambah 16 juta tambah 10 juta 500, itu tuh 66 juta 500. Berarti per audit adalah 413 juta 500. Ini penjelasan koreksinya sama kayak tadi, kesimpulannya juga perlu adanya usulan jurnal koreksi. Masih ada salah saji sih perusahaannya. Terima kasih yang mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya ada saran atau kritik, boleh disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.